Selamat datang di Syariah Talk, podcast keluarga muslim untuk berbagi inspirasi. Karena perbincangan membuka pemahaman. Podcast ini dipersembahkan Syariah Greenland. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rudy Miftafarid di channel Syariah Greenland. Kabar Anda mudah-mudahan baik-baik saja ya. Dan saya yakin Allah senantiasa memberkahi kita yang selalu dalam keimanan kepadanya. Dan keyakinan yang mantap ya. Terutama untuk terus menjadi makhluknya yang senantiasa taat kepada segala macam aturannya. Yes, insya Allah. Karena di channel ini kita selalu membincangkan tentang termasuk fikih muamalah juga ya. Yang berkaitan dengan bisnis properti Syariah. Nah, di video kali ini saya masih akan membedah ya. Ini ada satu proyek yang masih dari Syariah Greenland. Dan proyek ini adalah proyek terbaru. Wah ya, proyek ini katanya ini mencetak rekor-rekor fantastis ya. Coba ini clickbait banget ya. Kalau kita baru pembukaan udah demikian. Kita bedah saja deh sama yang menjadi penanggung jawab di proyek tersebut. Ini kawan saya, sahabat saya yang sudah bersama sekitar 4-5 tahun yang lalu. Sampai ya mungkin sedikit kadang agak bosen ya ngobrol sama beliau. Tapi karena ini insya Allah akan menjadi inspirasi bagi Anda. Saya paksakan deh ngobrol dengan beliau ya. Oh enggak deh ya. Insya Allah beliau ini adalah sahabat saya yang benar-benar mahir ya. Membobol uang Anda. Insya Allah beliau yang memang selalu membantu siapapun yang menginginkan hunian-hunian terbaik. Baik di Bandung, Purwakarta ya. Dan dimanapun tempat beliau memegang sebuah proyek. Kang Aji Purwono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kang Aji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namang Kang? Alhamdulillah Kang Rud. Ya ini siang-siang loh kita take-nya. Dan kiliran Kang Aji saat ini. Terima kasih waktunya. Karena kita yakin, saya yakin Kang Aji selalu sibuk dengan HP-nya ya. Karena masih ya Kang Aji ya, langsung berinteraksi dengan konsumen ya. Masih, masih. Oke, kita buka dengan ini. Karena kita ngobrolin satu proyek. Kita bicara, proyek selalu bicara tentang what, why, and how to. Bagaimana, apa sih proyeknya? Ayah naun, why sih? Ada apa aja di proyek tersebut? Kemudian kita juga nanti akan berbicara tentang Kenapa orang kemudian, sampai kemudian mencetak rekor-rekor keren ya. Proyek ini penjualan tercepat, Mohon maaf misalnya cash-in juga terbesar, blablabla dan sebagainya. Kenapa orang mau di proyek ini? Kemudian yang ketiga, gimana sih caranya yang benar? Cara yang benar Kang Aji? Siap. Cara yang benar untuk membeli proyek ini. Karena ada juga yang membeli tapi dengan jalan, katanya jalan yang kurang kita rekomendasikan. Beli sih beli. Nah ini seperti apa ya? Nanti kita akan langsung berbicara. Kang Aji, kita bawa proyek apa nih? Siap, ini ada salah satu proyek terbaru Kang Aji. Yes. Balik deh juga tadi. Terbaru di Bandung. Iya. Lokasinya tuh benar-benar, aduh jamik banget ini mahnya. Dari kota Bandung. Jadi kalau misal, saya tuh seorang tenaga pemasar. Tenaga pemasar properti gitu ya. Biasanya kalau saya emang kan lihat proyek tuh, ya sudahlah ala kadarnya aja gitu. Maksudnya tuh, bukan karena suka tidak suka, tapi karena ini picuanin atau enggak. Biasanya kan begitu. Gitu tuh. Oke. Tapi ketika melihat proyek ini, berbeda kan. Jadi bukan hanya sekedar ini cuan apa enggak. Ketika kita memasarkan tuh. Tapi, lebih dari itu, saya juga suka sama proyeknya. Bahkan sampai, aduh saya harus punya ini disini nih. Harus punya ini disini nih. Begitu. Iya, modus ya. Oke, oke. Kenapa seorang Kang Aji yang sudah malang melintang di dunia penjualan properti syariah, itu kemudian sangat cinta dengan proyek ini. Walaupun itu tidak disarankan, cinta produk itu tidak disarankan sebenarnya untuk... Teman-teman udah ngerti ya, marketing itu enggak boleh terjebak sebenarnya. Tapi ini, ya wis lah kita ngalah. Kita memang suka dengan proyek ini gitu kan, Kang Aji ya. Kayak saya lebih suka proyek lembang. Kalau saya pribadi. Gitu misalnya gitu. Kang Aji ya, ya olah sukanya memang daerah-daerah perkotaan. Beliau kan memang metropolitan banget. Bapak-bapak metropolitan gitu ya. Kang Aji, apa proyek ini dan kenapa kemudian menjadi bagus nih proyek ini? Jadi segini kan Ruth, jadi ini asal-muasalnya dulunya. Jadi memang dulu tuh kita dari syariah Greenland tuh, memang proyek sudah banyak dulu tuh. Sudah banyak, kita banyak proyek. Tapi memang proyek-proyek kita tuh bukan di lokasi-kolokasi yang strategis lah katakan. Karena konsepnya memang membuat kawasan luas banget. Betul. Gak mungkin dapet di tengah kota. Karena ini konsep pilihan. Iya benar. Nah begitu. Nah alhamdulillahnya tuh terakhir-terakhir ini tuh kita dapet lahan yang memang secara lokasi bagus banget. Yes. Lokasi bagus banget. Lokatur tambah lagi lahannya pun cukup besar lah ya. Segini tuh cukup besar lah. Jadi kalau misalnya dibilang ini kawasan, ya mendekati kawasan lah. Iya betul. Begitu. Nah karena itulah sehingga yang sebelumnya kita katakanlah agak-agak. Dari perkotaan tuh agak ke pinggir dikit. Betul. Nah ini tuh benar-benar. Ring dua lah biasanya. Ini tuh ring satu dari kota. Betul. Nah karena atas itulah gitu ya. Awalnya tuh karena permintaan-permintaan konsumen. Ada nggak yang di sini, ada nggak yang di sini, ada nggak yang di sini. Nah atas dasar itulah akhirnya kita bikin lah bikin yang di tengah kota ini. Yes. Ini di daerah Padasuka namanya klaster pesona. Padasuka luasnya hampir satu hektare. Hampir satu hektare. Hampir satu hektare. Kebayang mau jadi unit berapa biji, nah nanti yang haji ya. Dan masih ada itu loh, ada potensi perluasan kan. Udah tuh, jangan berisik. Iya insya Allah. Tapi itu nanti sih nanti. Nanti. Oke. Kak Haji, apa yang menjadi oke-nya di proyek ini selain membuat Kang Haji tertarik untuk pertama kalinya memiliki hunian di sini? Yang pertama banget tuh karena, pertama lokasi, itu nggak bisa dipungkiri lah. Betul. Itu nggak bisa dipungkiri. Padasuka gitu loh ya. Betul. Padasuka. Saya tahu daerah sini karena dulu saya sempat bekerja juga tuh di daerah Jalan Ahmadiyani. Di situ. Jadi, mau kemana-mana dekat. Ini Bandung loh ya. Ini Bandung. Ini Bandung. Mau kemana-mana dekat, mau ke, katakanlah mau ke Bandung Utara ada Jalan Tembusan. Mau ke Bandung Timur ada Jalan. Iya, iya, iya. Bandung Barat ada. Ketengah kota Bandung pun ya tinggal pilih mau jalan mana. Ibaratnya malah, wah di depan macet eh, belokin lah ke arah sini. Karena emang banyak teman. Oh ada macet? Ketika kalau misalnya di depan. Wah ada macet nih agak padat nih. Nah kita belokin kemana. Itu selalu ada jalan gitu. Betul. Di daerah sini tuh. Enaknya tuh yang pertama itu lokasi. Nah yang keduanya ini tidak terlepas dari yang namanya tuh konsep lingkungan islami itu. Yes. Itu tuh poin yang menurut saya, kalau dulu poin syariah ini tuh nomor pertama Kang Ruth. Iya, iya. Dulu tuh nomor pertama gitu ya. Cuma kok sekarang jadi nomor kedua gitu ya. Konsumen sih ya ini ya. Konsumen. Khusus untuk proyek ini. Pandangan konsumen ya. Pandangan konsumen. Jadi memang sekarang tuh syariah ini tuh maksudnya tuh bukan berarti nomor duanya. Karena banyak pilihan. Betul. Karena emang banyak pilihan. Nah karena saya suka ini tuh karena pertama lokasi, yang kedua tuh karena konsep syariahnya. Tetap ya konsep syariah tuh menjadi dasarnya. Nah ya walaupun tadi jalan masuknya kita bicara tentang lokasi yang very-very strategis. Yes. Karena kan sekarang nyabar kaca dari SGL yang lama tuh kan proyek-proyeknya agak-agak di ring berapa gitu ya. Ring dua. Ring dua gitu ya. Nah sekarang ini ada yang di ring satunya. Betul. Jadi bener-bener suka lah. Oh oke lokasi ternyata. Panjang lebar ternyata tentang lokasi. Yes. Karena ini pada suka cahem lah ya bahasanya ya. Betul. Si cahem gitu ya deket sekitar 2,2 kilometer dari PH Mustofa arah kompleks Surapati Kor belakang. Sebetulnya kurang dari 2,2 loh ini 1, sekitar. Eh iya 2, eh 2. Oh 1,1. 1,2. Itu melihatnya dari jalan atas itu. Oh iya betul. Ini kalau misalnya dari temusan jalan bawah itu paling 1,2. Oke ternyata 1,2 ya. Kang Aji udah ngukur kayaknya ya. Baik Kang Aji, itu kan dari wordnya. Kita bicara tentang wordnya dari 2. Tadi lokasi, lokasi yang oke, lokasi yang bagus, kontur yang oke, jarak yang sangat dekat dengan kota dan sebagainya. Itu satu. Yang keduanya konsep lingkungan atau kawasan perumahan islami itu tetap diusung secara mutlak gitu ya oleh syariah Greenland. Selama begitu ya jadi 2 poin itu. Oke siap, siap, siap. Karena lingkungan ini tuh mau gak mau gitu ya. Ini sekarang tuh jadi penting. Apalagi sekarang katakanlah saya sudah punya anak sekarang gitu ya. Saya tahu pergaulan anak-anak sekarang tuh seperti apa gitu ya. Jangankan anak sekarang dulu ketika kita sekolah aja. Jadi saya jaman sekolah aja kan pergaulannya udah, wuh sudah lah. Wuh anak cimahi men. Anak cimahi. Ngeri, SMK cimahi. Dasyat lah gitu ya. Nah makanya lingkungan islam ini tuh sebuah kebutuhan lah bagi kita sekarang. Sepakat, saya aja boro-boro yang di kota seperti Cimahi, Banu, dan sebagainya ya. Saya aja di, saya dari Sumedang gitu ya. Sebenarnya ya sama aja karena memang lingkungan yang dibangun ini kan by system gitu ya. By system yang memperbolehkan hal-hal, dalam tanda kutip ya, memperbolehkan hal-hal yang sebenarnya tidak diperbolehkan oleh hukum syara misalnya. Jadi pergaulan pun ngaco-ngaco, baik di kota bahwa di kampung seperti saya. Sama aja sebetulnya. Saya sebagai orang kampung ingin nanya-nya lagi kepada Kang Aji. Oke, Kang Aji tadi UOT-nya gitu, proyeknya keren. Dari, masih di UOT ini, masih di proyek ini. Kira-kira apalagi selain lokasi Kang Aji yang memang tadi menjadi daya tariknya. Apakah mungkin ya, bayangan saya, mungkin di desain kah, di harga kah, mungkin kalau hargaまだ, ujung-ujungnyaまだ, tetap akan ketemu harga ideal ya. Cuma kalau, apalagi nih Kang Aji yang menarik? Kalau harga sudah pasti menarik, karena emang di sini tuh. Ini awal proyeknya? Awal proyek, awal proyek harga sudah pasti lebih terjangkau lah dibandingkan dengan proyek yang sebenarnya sudah jadi. Itu memang hal yang menarik. Tapi memang selain dari itu juga tuh, desainnya Kang Rudi, desainnya tuh bener-bener desain yang kekinian. Kita tuh ada beberapa rekomendasi desain. Biasanya kan kalau misalnya Kang Rudi nih, beli rumah, misalnya tipe berapa? Tipe 50 di Anu gitu, di perumahan Anu. Itu kan sudah, desainnya tuh sudah pasti ya. Sudah pasti seperti ini gitu. Nah kalau kita mah enggak. Enaknya tuh di kita tuh ada beberapa rekomendasi desain. Jadi nanti tuh ketika misalnya, saya mau beli tipe berapa? Tipe 50 gitu ya. Kita tuh langsung sodorkan, Bu ini rekomendasi desain dari kita. Eh Kang Rudi, ini kita rekomendasi desain dari kita. Langsung kita sodorkan. Mau yang mana nih, sukanya yang mana? Wah saya suka yang ini. Ada yang 5 atau 6 sih, Kang Aji? 6 ya? 6 desain. Itu rekomendasi. Tapi kalau pun punya desain sendiri juga, artinya ini custom. Bisa. Customize banget ya? Betul, bisa banget. Oh itu menarik. Oke, iya, iya, iya. Tapi tadi saya meng-underline tadi, kata Kang Aji bahwa tipe, benar ya? Tipe 50 di lokasi paling strategis ini, harga 500-an. 500-an. 500-an teman-teman. Jadi catat video ini tolong ditontonnya sekarang. Jadi kalau video ini udah berbulan-bulan, pasti harinya udah naik. Iya kan? Betul, betul. Iya itu. Jadi sekarang tuh 500-an. Pas tayang langsung beli gitu. Benar, benar. Kang Aji, kalau perbandingan dari harga di daerah situ, harga berapa sebenarnya yang biasa di perumahan yang lain? Sebetulnya kalau di harga kisah di daerah situ, sudah diangkat 700 ke atas. Untuk tipe yang sama, katakanlah tipe 50 gitu ya. Tipe 50 itu udah di 700-an. Oh, dan kita ini di 500-an. Ini masih di 500-an. Wow. Jadi masih sangat terjangkau. Karena emang masih proyek awal, awal-awal proyek ya. Sok segera miliki sekarang juga. Iya, pertanyaannya adalah kenapa developer ini, syariah Greenland itu bisa menentukan harga lebih rendah? Ya, saya dapet bocorannya Kang Aji. Asik. Bocorannya adalah sebelum Kang Aji jual, kemarin-kemarin itu. Sebenarnya karena kita sudah dalam ternak kutif menguasai lahan ini sejak lama, ya ini 2019. Akhir, akhir 2019. Sehingga harganya tuh harga yang dulu. Harga lama. Harga lama. Kalau harga sekarang, kita baru, maksudnya. Kita akuisisi sekarang gitu ya. Akuisisinya sekarang, ya wis. Lewat. Ya gitu ya, harganya pasti ya tadi start di 800 mungkin ya. Iya. Sehingga ini kesempatan baik. Ih, saya teg gak mau promo eh. Gak apa-apa lah ya. Jadi ini kesempatan baik banget. Tadi award-nya, ini produknya memang oke dari sisi harga. Sangat, ini pasti terbaik harganya. Insya Allah terbaik. Kemudian dari desain, tadi adalah customized design. Yang ketiga tadi, ini yang utama sebenarnya, lokasi. Ya. Di luar, yang paling dasar, yang menjadi pegangan kita ini harus berkonsep syariah dari mulai transaksinya. Betul. Nah gitu, transaksinya syariah, lingkungannya dibangun dengan lingkungan yang syariah juga, dengan program-program keislaman di dalamnya. Betul ya, Kak Haji ya? Betul banget ya. Oke, Kak Haji. Kita meninjam kepada yang kedua, tentang kenapa konsumen yang kemarin, yang sudah beli katanya hampir 20 konsumen-an ya? Iya. Oke. Ada. Kenapa mereka beli dengan, apa ya istilahnya ya? Begitu, begitu bersemangat lah beli. Di situ sampai rebutan gitu ya. Kita ada mini gathering sebelumnya, lalu kemudian, Alhamdulillah lah ya gitu ya. Nah, apa Kang Haji, setelah Kang Haji berinteraksi, karena semuanya itu berlabuh di Kang Haji, konsumen-konsumen ini. Ya, Anda mungkin salah satunya yang sudah beli ketemu dengan beliau. Gimana, Kang Haji? Apa motivasi mereka sebenarnya? Jadi memang motivasinya sama seperti yang tadi, Kang Ruth. Jadi yang sebelumnya kita, SGL itu buka proyeknya di ring 2 gitu ya. Ketika mereka tahu, wah ini ada nih SGL buka proyek di ring 1. Jadi memang, yang pertama banget gitu ya, katakanlah konsumen-konsumen awal gitu ya, yang beli di sini gitu ya. Yang katakanlah tadi udah laku 20-an, kurang lebih di 10-an lah ya. 10-15-an tuh, yang beli di sini tuh memang mereka tuh sudah tahu tentang SGL. Oh iya, sudah tahu sebelumnya tentang Sharia Greenland. Betul, sudah tahu sebelumnya tentang Sharia Greenland. Dan menunggu-nunggu. Betul, dan menunggu-nunggu proyek yang memang, dengan lokasi yang sangat strategis ini. Jadi ketika pas kita launching proyek ini, wah langsung, digembrong. Digembrong, termasuk salah satunya mungkin yang saya kenal ya. Itu adalah yang beli juga di Soreang. Itu adalah Pak Fajar dan istri. Masya Allah, sudah beli lagi Ibu. Terima kasih. Lanjutkan Haji? Ya motivasinya kan di situ ya, motivasinya karena ya memang sudah termotivasi dengan produk-produk Sharia Greenland. Yang memang sudah, proyeknya sudah banyak. Dan menunggu sebenarnya lokasi di tengah kota seperti ini. Betul banget. Masya Allah. Oke, selain itu Kang Haji ada motivasi lain nggak yang Kang Haji mungkin lihat? Wah ini kadang nggak ketebak gitu ya. Ini motivasi apa Kang Haji dari beberapa konsumen ini? Iya, motivasi kedua tuh ini anggaplah satu lah gitu ya. Tetap tentang value Sharia. Sharia-nya itu tentang pertama cara pembeliannya, yang kedua tuh dari segi lingkungannya. Masih dibahas itu? Itu masih dibahas. Jadi ketika pas, kalau misalnya tadi gitu ya, cara pembayaran secara Sharia tuh ternyata ini tuh bener-bener sangat... Sudah mutlak ya mereka ya? Iya, pertama itu sudah mutlak. Yang keduanya tuh memang menjadi solusi bagi mereka. Oh iya. Gitu, karena kenapa? Karena biasanya gitu ya, orang-orang yang beli di kita, konsumen-konsumen yang beli di kita tuh mereka sudah paham gitu ya bagaimana cara kerja. Katakanlah pembelian rumah gitu ya, melalui jalur lain gitu ya. Jalur lain, bukan dengan jalur Sharia. Mereka tahu, apa namanya tuh, resiko-resikonya gitu ya. Baik itu resiko dari sisi agama ataupun resiko dari sisi hal yang lain gitu ya. Karena secara di luar konteks keagamanya juga, beresiko. Ya, resikonya kan lebih dahsyat. Bahkan kayak kemarin pun ada konsumen saya tuh sampai, ya kan untung saya ngambilnya di sini. Untung saya ngambilnya di sini ketika misal, pun kan gitu ya, sampai katakanlah bulan ini lagi ada papahit gitu ya, sehingga tidak. Katakanlah bulan ini belum dulu full masuknya, masuk dulu 50 persen. Yang penting tuh komunikasi aja, bilang aja sama pihak keuangan, pihak keuangan aman gitu. Paling nanti, bu nanti sih 50 persennya dibayarkan. Beliau pelunasannya belum. Belum. Tapi ada harus geser dulu dananya. Geser dulu dananya. Kemudian mendapatkan, oh iya ternyata di sini mah bisa begini. Masih bisa begitu. Ya, ini diskusi. Itu diskusi. Allah Akbar. Saya sampai bilang, bu, kalau misalnya ini ibu ngambilnya dengan cara yang di luar, itu gimana? Wah, repot saya kan. Ini saya repot banget senang ini. Kebayang, kebayang kan. Gitu, udah kebayang ya bu ya yang datang ke rumah beberapa orang. Wah, udah kebayang. Begitu. Wow. Ngeri ya. Nah, itu tuh sebetulnya horror juga ya. Bagi saya yang sudah mengalami itu horror kan. Saya gak kebayang gak saya? Saya kebayang. Wah, itu bener-bener horror lah. Yang datang ke rumah tuh sampai, uh, bikin kita tuh jadi gak mood gitu ya. Sampai langsung aja yang terpikirkan adalah, ah, saya jual aja lah rumahnya. Begitu. Saking kesal. Oke, oke, Kak Haji. Ini menarik ya. Artinya itu fakta keresahan-keresahan yang akhirnya malah terjawab oleh konsep klaster pesona pada suka ini. Yes. Wow. Oke, oke. Kalau yang, kalau yang merasa untung dari sisi apanya, Kak Haji? Kalau merasa untung, ada gak yang merasa untung pembelian di awal proyek kah atau apa kemarin? Ada banget. Nah, makanya kenapa yang pas ketika di awal proyek gitu ya, yang beli di sini tuh rata-rata tuh orang yang sudah mengenal Sierra Green Line gitu ya. Betul. Dan bahkan sudah beli di tempat, di proyek kita yang lain, mereka tuh langsung beli di sini. Karena mereka sudah merasakan bahwa kenaikan dari nilai investasinya. Jadi ketika pas malah mereka tuh nunggu gitu ya, ada proyek baru lagi gak dari SGL. Yang saya bisa beli duluan, saya mau jual lagi. Oh, jadi memang ini, memang tadi ya standar harga di awal ini, kita memang memiliki harga khusus karena perhitungannya juga khusus tadi. Yes. Dan akhirnya menjadi keuntungan yang langsung ya, bagi konsumen. Oh, oke. Siap, siap, siap Kang Aji. Saya mau masuk boleh ya, walaupun nanti Kang Aji barangkali mau bahas lagi. Tapi saya tetap akan giring dengan apa yang ada di benak saya ya. Karena saya penasaran banget. Iya, betul saya kerjasama dengan Kang Aji di proyek tersebut, tapi yang langsung dengan konsumen kan beliau ya. Jadi, wayana saya tanya-tanya. Yang ketiga adalah bagaimana cara yang benar. Benarnya ini relatif bukan benar salah yang salah jadi dosa gitu, bukan ya. Tapi bagaimana sebenarnya cara yang benar agar pembelian ini mulus Kang Aji. Dan yakin, mulus, dapet feel-nya ya nyaman lah gitu. Itu sebenarnya ada cara gak? Biar ya kan how to-nya nih gimana gitu. Takutnya kan salah ada orang yang dapet dari iklan survei sendiri. Misalnya walau alam. Kalau saya kan pandangan saya, mohon maaf teman-teman. Kalau teman-teman dapet iklan ini, nonton video ini. Saya tidak berharap teman-teman itu walaupun udah searching kluster persona pada suka datang sendiri. Itu saya tidak bagi saya nih. Nah, apakah ini termasuk cara yang Kang Aji ingin rekomendasikan? Iya. Cara yang paling benar adalah pertama, kalau memang teman-teman gitu ya, Bapak-Ibu sekalian kalau memang ternyata ditawari gitu ya tentang proyek. Ketemu iklan inilah. Bahkan bukan proyek kluster persona pada suka juga gak apa-apa. Misal proyek yang lain pun gak apa-apa. Jadi cara yang, ini tips lah anggaplah gitu ya. Anggaplah tips gitu ya supaya mendapatkan proyek yang benar-benar kita tuh serak banget gitu. Yang pertama adalah ketika itu ngobrol dengan marketingnya. Ya, menghubungi marketing. Menghubungi marketing, di kontak. Biasanya kan di WhatsApp dulu tuh. Di WhatsApp dulu, tanyakan semua halnya disitu tuh. Jangan sampai terlewat, bahkan sampai kasarnya, Kang ini airnya gimana gitu, airnya bagus enggak. Pipanya apa? Jangan tanya ke saya kalau gitu, Kang Aji tau lah. Saya tau pipanya. Udah udah, ini bukan kelas kontraktor, lanjutkan. Begitu, jadi... Tanya segala macemnya ya? Tanya segala macemnya. Di WhatsApp itu masih WhatsApp? Masih di WhatsApp. Tanya segala macemnya, gitunya. Bahkan sampai ke perizinannya bagaimana. Ini... Legalitasnya. Legalitasnya kayak gimana, gitunya. Sampai ke yang lain-lainnya itu semua tanyain aja. Bahkan termasuk sampai ke diskon-diskonya, tanyain aja. Cuma pasti. Gak bisa disuruh ya teman-teman. Itu udah pertama. Harganya berapa, skemanya gimana. Itu yang pertama biasanya. Lanjutkan. Itu yang pertama banget. Nah yang keduanya, harus selalu diagenakan untuk survei. Diagenakan survei. Agenakan survei. Jadi, fungsi dari survei ini tuh apa? Fungsi dari survei ini tuh sehingga kita tuh tau lokasinya dimana, gitu ya. Akses ke rumah tersebut kayak gimana, gitu ya. Akses ke lokasi tersebut kayak gimana, gitu ya. Lalu lokasi tersebut tuh ada di daerah mana. Lalu daerah-daerah di sekitaran proyek tersebut itu seperti apa? Kita jadi tau. Oke. Misal contoh, yang disini nih, klaster persona pada suka. Jadi ketika pas kita survei kesana, oh ini lokasinya disini. Boleh gak tanpa ditemenin kayak tadi ya saja? Kalau tanpa ditemenin, boleh-boleh aja. Tapi ujung-ujungnya kita emang jadi bingung. Nebak-nebak. Itu dia. Itu yang saya maksudkan aja. Oke. Jadi lebih baik ditemani. Lebih baik ditemani. Kenapa kok lebih baik ditemani? Karena emang pertama, gitu ya, bukan berarti, oh ini nanti kan sama marketing segala macem. Justru gak masalah, gitu. Marketing tuh tugasnya tuh itu untuk menjelaskan produk, gitu ya, kepada kita secara benarnya, secara gambelannya tuh seperti apa, gitu. Jadi, yang asalnya kita gak tau daerah situ, ketika ditanya, kan disini sekolah ada gak? Oh ada bu, sebelah sini, sebelah sini, sebelah sini, ada sekolah, anu. Kan kita gak tau ya, kalau misalnya kita bukan orang situ, gak tau, waduh, dimana sekolah. Bisa jadi akses yang kita lalu itu tuh memang bukan akses sekolahnya. Misalnya sekolahnya tuh lewat-lewat sini, gitu. Disitu. Malah ujung-ujungnya kan malah jadi berperasangka yang aneh-aneh, gitu. Oh, berarti tips yang kedua tadi, harus survei, dan lebih baik ditemani oleh si marketing untuk memiliki cara pandang yang benar tentang produk tersebut. Betul, karena kan si marketing tersebut tuh, katakanlah gitu, sudah menjualkan produk tersebut. Sudah menganalisis sekitar. Sudah menganalisis sekitar, sehingga dia tuh tau, oh disini tuh begini-begini, begini lho bu. Jadi misalnya ibu nanti mau belanja ke sini aja nih bu. Ah takut beres katanya gitu, ini marketing kan. Pasti dibagus-bagusin Kang Aji. Kalau ketemu Kang Aji kan gitu. Iya pasti. Itu alamanya nih marketing begitu. Ya, tapi jadi memiliki pandangan yang objektif lah ya. Jadi sepakat saya karena tadi Kang Aji, mohon maaf dipotong nih ya. Jadi saya berhenti di situ. Itu penting banget saya masuk di situ adalah bahwa marketing, teman-teman jangan anggap bahwa marketing itu khususnya marketing dari projek kluster pesona pada suka syariah Greenland ini. Iya. Yang peres gitu, yang kemudian asal apa, ini gitu ya. Pasti dibagus-bagusin lah. Asli, kita aja di sini ngomongin. Kalau ada kekurangan ya kita bahas aja kekurangannya. Dan insya Allah objektif ya. Dan sudah tahu duluan tentang daerah itu. Jadi kita akan membantu menjelaskan kan Kang Aji ya. Betul, betul. Bukan memasarkan sedemikian rupa, apa Kang Aji ya, membagus-baguskannya saja gitu kan ya. Saya malah begini ya, bilang ke marketing saya tuh. Antum jadi marketing. Ke tim saya tuh gitu ya. Antum jadi marketing, begitu ya. Lebay itu perlu. Jadi ketemu dengan konsumen gitu ya. Supel, nyaman. Katakanlah lebay, bu ini mah deket banget. Emang deket gitu ya. Tapi ingat satu, nggak boleh bohong. Itu yang selalu jadi cetetan saya kepada marketing-marketing saya tuh begitu. Jadi kalau penekanan boleh. Penekanan boleh. Tapi kalau yang jauh jadi deket kan nggak boleh. Eh, nggak boleh. Bo, bo. Deket. Padahal nggak. Iya, kebayang-kebayang Kang Aji. Lalu kemudian, tadi baru dua, ada lagi nggak Kang Aji dari yang tadi? Apa, memaham? Yang pertama ya tentang apa tadi? Tadi kan yang keduanya adalah tentang survei. Yang pertama tadi tanya-tanya sedemikian rupa di WhatsApp, telepon, blablabla. Harus survei sebelum membeli, jangan booking, jangan bayar, sebelum survei. Yes. Oke. Ketika udah survei Kang Aji? Nah, ketika sudah survei. Nah, ini ya. Nah, ini pentingnya survei tuh disini ya, Bapak Ibu sekalian ya. Jadi pentingnya survei itu adalah biasanya yang namanya rumah tuh jodoh-jodohan. Kalau orang sudah tuh bilangnya jodoh-jodohan. Jodoh-jodohan. Jadi ketika pas setelah survei, kalau kita ketemu dengan jodoh tuh kan biasanya tuh suka ada keretegnya ketika pas ketemu keret awal tuh. Piling, piling. Pilingnya tuh dapat. Piling ya, bukan piling. Iya, iya, iya. Piling tuh ini ya, mencet-mencet. Wow, oke. Bisa dilanjut ya ya. Jadi ada keretegnya gitu, ada sernya ya. Iya, betul. Jadi itunya tuh, jadi apa ya, semacam kecenderungan kita tuh, kecenderungan kita untuk bener-bener mau ngambil rumah ini apa enggak tuh ketika pas survei. Dan setelah penjelasan secara objektif tadi kan. Betul. Jadi di awal nanya-nanya, ketika pas nanya-nanya kan biasanya kalau kita jadi konsumen kan masih menutup dirinya. Maksudnya tuh mau antara percaya dan enggak percaya, biarin aja dia jelasin aja kan gitu. Minimal kita tanya dulu gitu. Begitu. Pas udah nanya itu tuh, pas agenda survei baru nanti disitu tuh kecenderungan kita tuh akan menuntun kita antara ambil proyek tersebut atau enggak. Oke. Gitu. Walaupun pas survei tuh dilihat lokasinya, lihat segala macemnya. Pas udah di lokasi, kerasa pasti disitu tuh nanti. Wah enak ya. Kalau misal diri, dan satu lagi nih ya, ketika pas misal kecenderungan kita sudah bilang bahwa, wah ini enak nih, ambil nih. Udah ambil aja. Oh. Itu sudah. Iya, iya, iya. Sign-nya dari situ tuh. Oke. Ya, ada apa, nalurinya ya. Nalurinya. Oke. Nah, Haji kalau, ini saya pernah dengar asik. Asik. Gini, kalau ada marketing yang bilang, Bu, booking dulu aja. Gitu ya. Itu, gini, kan ada orang, saya ulangi deh, kalau konsumen itu kan kayak, nggak nyaman ya kalau disuruh-suruh kan. Yes. Nah, kalau Kang Haji sendiri sama tim, peminta-minta bookingan, atau ada instruksi apa sebenarnya kepada konsumen itu? Misalnya, bayangan saya, apakah, Bu, pulang dulu aja. Jangan, ini, nanti aja pokoknya. Atau gimana bahasa Kang Haji kalau, tahapan selanjutnya kan setelah survei itu kan biasanya, dalam kondisi menimbang. Betul. Apakah booking, apakah enggak, atau seperti apa. Nah, ini apa tipsnya Kang Haji selanjutnya untuk konteks itu? Atau pikir-pikir dulu aja di rumah, nanti dulu jangan transaksi dulu atau apa Kang Haji? Biasanya di CPP ya, di cluster persona pada suka. Sebetulnya ada dua karakter di sini tuh marketing di kita tuh. Jadi beda-beda. Dan saya enggak memaksakan, antara karakter yang satu dengan satu. Jadi marketing kita tuh beragam kan Rude. Nah, marketing saya tuh ada yang memang dia tuh memaksa gitu. Wah, boking, boking, boking. Hati-hati. Hati-hati. Bener, itu beneran adanya. Ada juga yang, ah sok aja bu, pikir-pikir dulu aja. Ngobrol dulu aja sama. Dan itu enggak apa-apa? Itu enggak apa-apa. Oke. Buat saya enggak apa-apa. Karena balik lagi ke konsep yang tadi jodoh. Jadi kalau memang sudah jodoh gitu-nya, itu pasti langsung kerasa keretegnya, yang itu bakal nuntun kita buat ambil HP. Bukan mobile banking. Bukan mobile banking, transfer. Itu tuh akan begitu. Nah, sebetulnya kalau misal tadi ketika pas dipaksa-paksa atau enggak gitu-nya, nah ini kecenderungannya, biasanya gitu-nya, kita selaku konsumen, ketika apalagi rumah gitu ya, itu enggak mungkin kita survei cuma satu lokasi aja. Iya, betul. Itu kita enggak mungkin survei cuma satu lokasi aja. Dan kalaupun kita jadi konsumen gitu-nya, enggak apa-apa itu ditimbang-timbang dulu aja. Misal contoh, kita udah survei ke Project A, lalu ke Project CPP gitu-nya. Aduh, gimana ya gitu-nya. Kita masih bingung, ini Project A bagus, ini Project CPP bagus juga gitu-nya. Salah satu caranya adalah, coba dibikin poin-poinnya. Oh, checklist-annya ya, perbandingannya. Perbandingannya. Ketika nanti, wah ini CPP kayak gini, dalam hal ininya ini checklist. Dalam hal ininya ini checklist juga, dalam hal ininya ini checklist, oh yang ini enggak. Dalam hal ininya ini checklist, yang ini enggak. Oke, itu ada ininya ya. Ada. Apa namanya, caranya ya Kak J? Caranya, sama seperti misal kita lagi cari jodoh, atau misal kita lagi mau beli mobil gitu-nya. Misal kita mau beli mobil, yang lebih murah lah dari rumah gitu-nya. Kita mau beli mobil nih. Mobil A. Oh perbandingannya banyak tuh. Biasanya. Ada banyak tuh. Wah, yang ini mah, sudah ada sarung joknya, yang ini belum. Yang ini sudah. Yang ini mah. Tapi yang perlu detail kan? Perlu detail? Memang perlu itu, perlu di checklist-checklistin. Karena nanti itu kan ketika, misalnya, oh ini belum ada sarung jok, wah kita harus ngeluarin nanti, buat sarung jok. Selisihnya dihitungin ya? Nanti dihitung, berapa-berapa. nanti kita akan kelihatan poin yang terbaiknya itu dimana. Sama nanti. Termasuk rumah juga. Termasuk rumah juga begitu. Sama juga ketika pas, kan ada hadisnya juga ya, ketika misal kita, kata Rasul tuh ketika pas cari jodoh tuh, lihat dari fisiknya gitu ya. Lihat dari, caranya digituin nih. Kita dengerin ya, kita dengerin. Lihat dari fisiknya, lihat dari keturunannya, lihat dari hartanya, yang keempat? Yang keempat dari agamanya. Jadi, ketika misal nanti, nah itu ketika pas cari jodoh tuh kan begitu tuh. Di seleksi dulu tuh, tiga hal itu ya. Ketika pas di seleksi, dari beberapa pilihan, wah ini semuanya bagus nih. Bagus semua. Terakhir lihat agamanya bagus yang mana. Dan itu menjadi utama. Ini yang jadi utama gitu. Kalau misal semuanya sudah bagus, pilihan kita ada ABC, dari tiga poin itunya semuanya bagus. Ternyata nanti ketika pas dilihat poin yang keempat, agamanya mana yang lebih bagus. Oke. Itu yang diambil. Berarti kan, misal ya di Padasuka, itu kan banyak perumahan. Di daerah situ ya, di daerah situ. Berarti kalau di situ ada yang konsepnya transaksi, semuanya misalnya level kebagusan produknya, lokasi-nya kan juga deket-deket, berarti lama-lama sama juga kan strategisnya. Yes. Oke. Wah kualitas rumahnya sama, desainnya juga keren-keren sama misalnya begitu. Berarti yang dilihat adalah transaksinya ya. Transaksinya. Tuh yang transaksi itu utama, transaksi yang sesuai syariah. Dan kita muslim, itu paling utama. Itu yang paling utama, betul. Siap Kang Aji. Lalu kemudian untuk klaster Pesona Padasuka, apa namanya, yang gini, kalau dari sisi, kalau untuk orang yang segmennya mau invest, Kang Aji. Tadi kan Kang Aji bahas bahwa, aduh Kang, ini tuh gimana, apakah ini memang diperuntukkan, kan biasa proyek ini punya peruntukannya ya Kang Aji. Iya. Ada yang, oh ini memang strategisnya untuk hunian. Nah ini kan, tadi kan, oh ini strategis. Berarti untuk hunian aja, atau tadi ada sisi investasinya juga, untuk investasi bagus. Investasinya, kalau misalnya ditanya investasi, di sini bagus banget Kang, Ruh. Bagus banget. Kenapa? Karena, ini di awal proyek, di awal proyek, kita katakanlah, melaunching harga, dengan harga di 500-an. Yang harusnya 700-an ya? Bahkan dulu, pas awal-awal proyek, di awal tahun ini, ini buka-bukaan gak apa-apa ya? Ini masih di bawah 500-an. Masih di bawah 500-an, nah sekarang sudah naik di harga 500-an gitu ya. Nah, jangan lupa gitu ya, harga pasaran di proyek, eh bukan di proyek, di daerah sini gitu ya, untuk tipe yang sama, katakanlah tipe 50 gitu ya, itu tuh harga sudah di 700-an. Iya betul. Itu sudah ada selisih di 200-an. Iya, langsung untung gitu ya. Langsung untung. Katakanlah beli sekarang gitu ya, di awal proyek, tungguin dulu aja setahun gitu. Tungguin setahun, ya paling bantar 2 tahun lah ya, ketika proyeknya sudah beres, pembangunan sudah jalan gitu ya. Si proyek tersebut, pasti harga akan menyesuaikan. Yang di awalnya di 500, lama-lama pasti akan naik, 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 sampai jadi di 700. Targetnya berapa itu? Kalau misalnya sekarang, harga normal kan di 700. Misalnya 1 tahun, 2 tahun, proyek ini kan beres maksudnya. Proyeknya beres nih. Karena tahun depan kan seterah terima unit kan, tahun depan misalnya. Kan beres tuh, 2 tahun. Itu di target, perkiraan harga berapa kan aja? Yang sekarang kita beli 500, harga normalnya 700 kan? Oke, kira-kira sampai 1 M nggak? 2 tahun nih? Atau 900-an mungkin? Kemungkinan di 8-900-an. Masih di situ ya? Masih di situ. Karena saingannya cukup banyak juga ya? Betul. Tapi lumayan loh ya segitu ya? Lumayan banget. Maksudnya kalau dari 700 mah, nggak seberapa. Tapi kalau dari 500 belinya sekarang, jadi naik ke 900-an kan sesuatu dong. Sesuatu banget. Wow. Hampir naik 80 persen? Iya. Betul. Oh, kayak 2 tahun. Ya berarti ROI-nya tuh 40 persen per tahun. Ini hitungan apa gitu. Pantesan Hotman Paris investasinya di properti terus ya? Iya. Itu yang nggak diketahui banyak orang ya? Iya. Kenapa dia kaya terus sih? Kaya banget sih gitu. Ini dari sisi sudut pandang kekayaannya. Dan kita itu tentang investasinya ya? Betul. Oke. Kalau sisi investasi, kalau saya tertarik dengan investasi, apa istilahnya? Akhiratnya lah ya? Kayak tadi misalnya. Oke lah betul loh. Sama aja berarti kalau beli yang di proyek yang lain. Kalau ada diskon sampai sekian harganya. Sama aja deh berarti kluster persona pada sukat head berbeda. Karena tadi Kang Aji sebutkan, karena ini dari syariah grillen, maka konsepnya pun konsep lingkungannya yang syariah. Yang syariah gitu ya. Lingkungan yang islami gitu ya. Nah ini menjadi investasi yang nyata untuk akhiratnya. Yang saya bayangkan adalah tadi Kang Aji membuka dengan, oh saya punya istri, punya anak gitu ya. Lagi lucu-lucunya. Kemudian kebayang nggak anak-anak Kang Aji yang lucu itu ngomongnya, apa kebun binatang gitu Kang Aji ya. Lucu nih. Nanti kan pengennya yang gejitak ya. Kalau udah gitu. Maksudnya lebih dalamnya lagi bahwa, ya kita ingin menjadikan anak-anak ini kan sebagai, apa ya, benar-benar investasi untuk berdoa lah kepada kita. Anak-anak tuh bisa doa dan doanya diterima, berarti kan ini harus menjadi anak yang soleh gitu. Agar kita sekeluar gitu masuk ke dalam surganya Allah SWT. Nah, menurut saya ini menjadi tidak bisa, tidak menjadikan, ya tidak ternilai, wah luar biasa dan bukan pilihan. Ini adalah mutlak bahwa lingkungan harus islami, lingkungannya, bermula dari lingkungan yang islami. Kalau tulisan di sini ini juga ada ya. Hunian islami surga duniaku. Ada ya? Ada nih. Iklan terus nih. Mungkin lah. Apa itu apa? Kata-katanya apa? Oh rumahku tanpa riba. Nah ini, insya Allah ya ini cita-cita kita nih. Ya, cita-cita kita dan tadi. Oke lah kalau mencinta sekedar untung, kita juga bisa untung dong, dapat investasi di situ, unitnya dekat. Kemudian dari sisi pekerjaan, kita sudah sangat dekat dengan perkotaan, nyaman sekali. Nilai jual kembalinya sesuatu banget, tapi, saran saya jangan beli satu. Satu untuk dijual lagi, satu untuk dihuni. Benar nggak, Kang Haji? Benar banget. Kang Haji terakhir deh, untuk CPP, untuk orang-orang yang ingin tahu tentang CPP, apa yang ingin disampaikan, sehingga, teman-teman ini kemudian bisa, mendapatkan manfaat dari CPP ini. Ya. Buat, teman-teman semua, gitu ya, Bapak Ibu sekalian, yang menyaksikan video ini, jadi sedikit dramatis. Jadi kalau misal, Bapak Ibu sekalian, insya Allah ini, proyek, klaster persona para sukai itu, memang diperuntukkan bagi Anda semua, bagi Anda, khususnya Muslim, yang memang ingin memiliki hunian, memang dekat dengan kota Bandung, dan juga dari sisi lingkungan, insya Allah terjaga, dan juga dari sisi, apa namanya itu, pembelian, cara pembelian, dan segala macam, itu pun terjaga juga, secara syariah, begitu. Saran saya emang, udah lah, datang dulu ke kantor. Saya menyarankan begini, teman-teman, kalau Kang Aji ini, kalau ngobrol tuh, enak banget, jadi, saran saya janjian, hari libur, selalu siap siaga, ya gitu ya, karena insya Allah, tim kita, dari kluster Bersana Pada Suka ini, Sabtu Ahad juga, standby, jadi, waktu Anda libur, kosong, ayo datang aja, dan berbincang, syaratnya tuh, ngobrol, ngopi, ngeteh bareng Kang Aji, itu aja insya Allah, dapat bonus, jadi promo, Kang Aji hati rungan ya, siap Kang Aji, sudah ngobrol bersama, saya dan teman-teman, yang menyimak melalui, apa, Youtube ini, dan teman-teman, kalau ingin, obrolan apa, dari saya dan Kang Aji, request aja, di kolom komentar, misalnya, ingin bahas tentang, legalitas yang, cara mengetahui legalitas, proyek yang benar, kayak gimana sih, apa yang mesti ditanyakan, nanyain apa sih, trik-trik nanyain apa, biar ketahuan ini, proyeknya bodong atau tidak, ada masalah atau tidak, legalitas, apalagi itu, perizinannya benar atau tidak, boleh kok, tapi di request lah ya, biar saya gak, mesti bikin judul-judul, perbincangan, mikir sendiri gitu ya, dari teman-teman aja, oke, oke, hati rungan Kang Aji, terima kasih juga teman-teman, insya Allah, akan kami buka terus, berbagai proyek, yang mungkin anda butuhkan, baik, yang dipersembahkan oleh, PT Syariah Greenland, baik yang di Bandung, Kewa Barat, Purwakarta, dan sebagainya, saya mohon pamit unduh diri, Wassalamualaikum Wr. Wb. Demikian perbincangan di Syariah Talk, setiap kebaikan bermula, dan akan bernilai dengan syariah, podcast ini, dipersembahkan Syariah Greenland.